Hai assalamualaikum kembali lagi di channel dm manualtek dan sebelum memulai videonya silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dm manualtek kali ini kita akan memberikan tutorial cara menghitung CC speed motor sebelum kita ke videonya silahkan like comment dan subscribe dan silahkan di-share apabila bermanfaat yuk kita langsung saja ke videonya kita menggunakan mesin motor GL ya buat contoh menghitung CC nya ini kita pakai mesin GL yang sudah bore up untuk menghitung CC yang pertama kita harus mengetahui besar pistonnya dan tinggi setruknya langkah langsung kita langsung hitung Hai diameter pistonnya dulu ya hai 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 I hai 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 diameternya adalah 64 kita tulis disini ya diameternya adalah 64 kemudian kita kita mencari tinggi stroknya untuk rumus tinggi strok adalah TMP dikurangi TMA TMA titik mati bawah dikurangi titik mati atas ini untuk mencari titik mati bawah posisi piston harus di bawah betul ya posisi paling bawah kita lihat disini jadi pegang jadi pegang di 72 ya kemudian kita pindah ke TMA atau titik mati atasnya untuk titik mati atasnya kita hitung dari posisi piston paling tinggi dengan tinggi silinder ya dari 2 mili berarti tinggi stroknya sama dengan 72 dikurangi 2 sama dengan 70 ya tinggi stroknya adalah 70 kita langsung hitung cc nya saja untuk rumus cc ini adalah 3,14 tinggi strok kali diameter kali diameter kali diameter kali tinggi strok ini ya tinggi strok di situ kita tulis strok ini ya tinggi strok ini ganti S kita bagi 4 kemudian kita langsung isi kita langsung hitung oleh kalkulator 3,14 kali diameternya 64 ya diameternya 64 kali 64 dikali tinggi strok atau langkahnya 70 dibagi 4 kita langsung hitung oleh kalkulator 3,14 dikali 64 kali 64 kali 70 dibagi 4 sama dengan 225,07 ya kita bulatkan saja 225 jadi motor GL ini cc nya ketemu 225 kurang lebih begitu ya caranya ada banyak cara untuk menghitung cc kita pakai cara yang paling simple aja paling mudah jelas ya untuk langkah pertama kita harus mencari diameter piston untuk langkah kedua kita harus melihat tinggi stroknya untuk melihat tinggi stroknya kita harus mengetahui titik mati bawah dan titik mati atas diukur dari tinggi slinder ya untuk tadi titik matinya bawah ketemu 72 dan titik mati atasnya ketemu 2 2 mili berarti dijumlahkan menjadi 70 tinggi stroknya jadi begitu ya sudah jelas motor ini ketemu cc 225 225 caranya seperti itu 3,14 3,14 dikali diameter piston dikali diameter piston dikali tinggi strok atau langkahnya dibagi 4 jadi 3,14 dikali 64 dikali 64 dikali 70 dibagi 4 ya ketemu 225 jadi motor derek ini ketemu cc 225 oke sekian tutorial dari saya tentang cara menghitung cc jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan silahkan di share apabila bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama mekanik rambut pirang sempurna selamat menikmati